Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul, Perbuatlah Demikian Juga. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 12, Yesus berkata, Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, Perbuatlah Demikian Juga kepada mereka. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika itu Yesus bersabda mengenai jalan yang benar. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Ada dua pintu disediakan bagi manusia. Pintu yang satu sempit dan satunya lagi lebar. Bahkan jalannya luas. Yesus menunjukkan bahwa banyak orang lebih suka memilih pintu dan jalan yang lebar itu. Yesus memerintahkan kita untuk memilih pintu yang sempit. Masuklah melalui pintu yang sempit. Mengapa? Sebab sungguh lebar pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Kejahatan memang terbuka lebar bagi manusia. Tanpa disuruh pun, manusia sudah cenderung hidup dalam kejahatan. Pintu lainnya adalah pintu yang akan mengantar manusia pada kehidupan sejati dan kekal. Pintu itu ternyata kurang diminati manusia. Karena sempit dan jalannya pun sukar. Maka hanya sedikit orang yang menemukan pintu itu dan melewatinya. Hidup kita saat ini sudah menunjukkan pintu yang mana yang kita pilih. Rasanya belum terlambat. Untuk berganti pintu, seandainya kita salah pilih. Selagi pintu yang mengantar kita kepada kehidupan sejati dan kekal masih terbuka. Saudara-saudari terkasih, Dalam Injil hari ini Yesus bersabda, Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, Perbuatlah juga kepada mereka. Artinya, Bila kita ingin dihargai orang lain, Belajarlah menghargai orang lain. Kalau kita ingin diperhatikan, Belajarlah memperhatikan. Bila ingin mendapatkan perlakuan yang ramah, Belajarlah berlaku ramah terhadap mereka. Bila kita ingin orang lain tidak ingkar janji kepada kita, Maka belajarlah menepati janji. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri saja. Saudara-saudari terkasih, Dalam hidup sehari-hari, Kita sering terguda Untuk menjadi egois. Kita hanya menuntut orang lain Untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Sementara kita sendiri Tidak melakukannya. Orang akan mencintai dirinya sendiri. Tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu mengasihi. Hal inilah yang seringkali menjadi pemicu permasalahan Dan penyebab retaknya sebuah hubungan. Baik itu dalam kehidupan berumah tangga, Pertemanan, Dan bermasyarakat. Tiap-tiap orang hanya saling menuntut Dan mengutamakan kepentingannya sendiri. Kenyataan ini Tentu berlawanan dengan tujuan hidup bersama. Di mana semua orang berharap Mendapatkan perlakuan yang baik Dari orang lain Dihargai, Dikasih, Dihormati, Dan diperhatikan. Apakah kita selalu menuntut Orang berbuat baik kepada kita Sementara kita tidak peduli Pada orang lain? Ataukah kita telah mampu Menghormati orang lain? Apakah kita juga telah mampu Menghargai, Mengasihi, Memperhatikan orang lain? Pertanyaan ini Perlu kita jawab. Karena Tuhan Yesus Menghendaki Supaya kita melakukannya. Saudara-saudari terkasih, Kehidupan bersama Memerlukan toleransi Dan solidaritas Sampai kepada Keberpihakan Dalam melayani sesama Yang menderita Dan berkekurangan. Itulah prinsip Dari hidup kekristenan. Sebagai pengikut Kristus, Kita tidak bisa hanya memikirkan Dan mementingkan diri sendiri. Karena iman kita Menuntut kesaksian Hidup dalam perbuatan yang nyata. Tuhan Yesus hari ini Mengajarkan pentingnya Keseimbangan Dalam perbuatan Untuk diri sendiri Dan orang lain. Segala sesuatu Yang kamu kehendaki Supaya orang Perbuat Kepadamu Perbuatlah Demikian juga Kepada mereka. Yesus mengharapkan Ukuran perilaku Terhadap sesama Memiliki parameter Yang sama Untuk diri sendiri. Kita Kadang sering Melakukan Perbuatan Kepada orang lain Tidak sesuai Dengan Ukuran Untuk diri sendiri. Lebih banyak Untuk kepentingan Diri sendiri Daripada Mementingkan Orang lain. Apakah Selama ini Kita sudah Memilih Pintu Yang benar Ataukah Justru Kita telah Salah Pilih Memilih Pintu Yang lebar Marilah Kita berdoa Tuhan Yesus Kami ingin Memasuki Pintu Keselamatanmu Yang sempit Namun Namun Selama ini Kami lebih Memilih Pintu Yang lebar Yang memberi Kami Banyak Senangan Duniawi Izinkanlah Izinkanlah Kami Ganti Memasuki Pintu Kehidupanmu Meski Kami Harus Berjuang Dengan Susah Payah Ya Yesus Doa Ini Kami Persembahkan Dalam Namamu Tuhan Dan Pengantara Kami Amin Amin Semoga Kita Semua Selalu Dinaungi Dan Dibimbing Oleh Berkata Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin